Salah satu tempat makan yang setelah gue review, gue pengen balik terus Tempat jualannya sih sederhana aja ya, di teras depan rumah aja Tapi bumbu hitam khas maduranya ini bener-bener luar biasa enaknya Sebelum kita makan, kita mau tanya-tanya sekilas dulu ya Bro, ini kok gimana ini proses pembuatan sambal hitamnya? Enak banget ini soalnya Ya ini prosesnya lumayan lama sih ya Karena terdiri dari berbagai macam tempat Dan juga kaldu dari bebek dan ayamnya Oh, jadi kaldu ayam sama bebek juga dicampurin ke bumbunya Sebelumnya gue udah cobain bebek bumbu hitamnya Kali ini gue pakai yang ayam dan lele ya Ternyata yang daging lele ini juga pas banget Garing, lembut, dipaduin dengan bumbu hitam, dimakan sama nasi Wangi banget dan nyelerain banget Terus sambalnya ini juga enak banget ya Pedas tapi masih bisa dinikmatin pedasnya Enak dipaduin dengan bumbu hitamnya Nah ini ayam bumbu hitamnya Tampilannya aja udah menyelerakan banget Rasanya nggak kalah kalau kalian pakai lele Ataupun pakai bebek ya Intinya itu memang di bumbu hitamnya yang juara banget Nah kalau kesini jangan lupa pesen soto bacoknya Karena pakainya satu potong ayam utuh Alamatnya ada di perumahan Bida Asri 1 ya Atau kalian juga bisa pesen online Namanya ayam goreng sambal jeber Sampai jumpa di video selanjutnya